Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon tumpang di perintasan kebayoran lama membuat perjalanan komuter lain di stasiun Pondok Ranji, Tanggerang Selatan terhenti. Selain itu, pohon tumpang juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sumpukan penumpang terjadi di stasiun Pondok Ranji, Tanggerang Selatan pada Jumat malam. Ratusan penumpang KRL terpaksa menunggu hingga keluar stasiun menunggu ada KRL yang datang. Bahkan sejumlah penumpang terpaksa menunggu lebih dari satu jam. Banget mas, penumpangnya numpuk di dalam. Oh numpuk gitu? Nah yang mbak tahu ya sudah ada penanganan apa aja yang mbak? Belum ada info apa-apa sih, jadi masih ketahan belum ada kereta yang bisa lewat. Nah ini mbak milik untuk pakai moda transkursi lain? Oh gitu, mbak dari mana kemana? Dari Bintaro mau ke Depok. Keterlambatan KRL akibat adanya gangguan perjalanan komuter lain akibat pohon tumpang di perlintasan kebayoran lama, akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Perjalanan komuter lain terganggu setelah batang pohon menimpa kabel listrik. Selain itu, pohon tumpang juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan tanah kusir ke arah Bintaro maupun ke arah Gandaria. Tugas PPSU dan Pertamanan segera melakukan pemotongan terhadap batang pohon yang melintang di jalan. Ada berapa pohon, mbak? Banyak-banyak kita, kita hanya jalan Pintaro Raya ini. Banyak pohon, apalagi bang, ya itu bang, bapak. Banyak-banyak pohon, di jalan makan juga banyak pohon, ada dua pohon untuk semua pijak. Dari Jakarta dan Tanggerang Selatan, AINews melaporkan.